Bak petir menyambar, pelatih Jepang malah ngomong gini, jelang laga Timnas Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Jepang, Hajime Moriasu memuji juru taktik Timnas Indonesia, Shin Taeyong setinggi langit. Menurut Moriasu, Shin Taeyong merupakan pelatih yang hebat dan banyak membantu perkembangan sepak bola Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Moriasu jelang laga Timnas Indonesia versus Jepang pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Adapun laga Timnas Indonesia versus Jepang bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Pada Jumat, 15 November 2024, pukul 19.00. Waktu Indonesia Barat laga tersebut merupakan match day kelima grup Ceron de ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat kelima dengan merauk 3 poin dari 4 laga. Sedangkan Jepang kini kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 10 poin. Jelang bertandang ke Indonesia, pelatih Jepang Hajime Moriasu memuji Shin Taeyong setinggi langit. Menurut Moriasu, Shin Taeyong telah berhasil membuat sepak bola Korea Selatan dan Indonesia lebih maju. Saya sudah bicara dengan dia, Shin Taeyong, saat bertemu. Kata Hajime Moriasu dikutip dari NikanSports.com. Menurut saya, dia pelatih yang hebat. Dia membuahkan hasil yang baik bersama Korea Selatan dan membawanya ke Piala Dunia, ungkap Moriasu. Lebih lanjut, Moriasu pun tak meragukan kapasitas dari Shin Taeyong. Dia, STY, juga punya pengalaman berkompetisi di panggung dunia, kata Moriasu. Tidak diragukan lagi dia membantu mengembangkan sepak bola Indonesia dengan memperkuat tim. Dengan mengingat hal itu, saya menghormatinya dan mengatakan kepadanya bahwa apa yang dia lakukan luar biasa, kata pelatih Jepang tersebut. Sebelumnya, Shin Taeyong pernah bertemu dengan tim Aswan Hajime Moriasu di Piala Asia 2023, lalu yang digelar di Qatar bulan Januari 2024, lalu. Saat itu, tim Nas Indonesia takluk dari Jepang dengan skor 1-3. Gol skuad Aswan Shin Taeyong dicetak Sandy Wals Usai, menerima umpan lambung dari Pratama Arhan. Sedangkan tiga gol Jepang dicetak oleh Ayase Weda, dan gol bunuh dari-dari Justin Hupner. Kini laga tim Nas Indonesia versus Jepang, pada 15 November 2024 nanti akan menjadi pertemuan kedua bagi STY dan Moriasu. Tampil di hadapan publik sendiri tentu menjadi kesempatan bagi Shin Taeyong untuk membalaskan dendam kekalahan pada pertemuan perdana. Sementara itu, laga melawan Jepang ini akan menjadi krusial bagi tim Nas Indonesia. Tim Aswan Shin Taeyong itu wajib mencuri poin saat menjamu Jepang, jika ingin memperbaiki posisinya di klasmen. Kemenangan atas Jepang nanti akan membuat tim Nas Indonesia merangsek ke peringkat dua papan klasmen grup Cebek Mace Hilgers. Disebut, Ketua Umum PSSI Erik Thohir tidak akan bermain saat tim Nas Indonesia melawan Jepang pada kualifikasi Piala Dunia 2026, Jumat 15 November, karena cedera hamstring. Hilgers mengalami cedera hamstring saat memperkuat FC Twente melawan Willem Dudubah di Eredivisien Liga Belanda Sabtu 2 November. Back tengah 23 tahun itu kemudian absen saat Twente melawan OG Sinise pada pertandingan Europa League Kamis 7 November. Erik mengatakan Hilgers kemungkinan akan absen memperkuat tim Nas Indonesia saat melawan Jepang karena cedera hamstring. Back yang memiliki darah Manado itu bahkan berpeluang absen saat melawan Arab Saudi. 19 November mendatang. Dengan tidak pastinya kondisi Mace Hilgers, Erik Thohir berharap naturalisasi Kevin Dix bisa cepat rampung. Back FC Copenhagen itu diharapkan sudah bisa bermain saat melawan Arab Saudi. Kevin Dix, kemarin terima kasih kepada Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto yang terus mendukung bagaimana tim sepak bola kita menuju kelas dunia. Pimpinan DPR bahkan kemarin dipercepat. Seharunya tidak ada diskusi atau agenda. Mereka mempercepat. Terima kasih kepada pimpinan DPR yang sangat suportif hal ini. Ujar Erik Thohir saat meninjau kondisi SUGBK Jumat 8 November. Dan tentu dengan cederanya beberapa pemain, Mace Hilgers kemarin di pertandingan terakhir bersama FC Twente ada hamstring. Sepertinya tidak akan memperkuat tim Nas. Kedatangan Kevin Dix untuk pertandingan melawan Saudi sangat dibutuhkan. Ucap Erik, jika Hilgers absen, Shin Taeyong seharusnya tidak terlalu pusing. Pasalnya, tim Nas Indonesia masih memiliki setumpuk back tengah yang bisa diandalkan. Yakni Jay Idzes, Jordi Amat, Justin Hoekner, dan Rizky Rido. Tim Nas Indonesia dijadwalkan melawan Jepang pada 15 November. Dan Arab Saudi pada 19 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia. 2026 Indonesia saat ini berada di posisi 5 klasemen grup C. Kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan torehan 3 poin. Tertinggal 7 poin dari Jepang di puncak klasemen. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir membebarkan kondisi terbaru dari skuad tim Nas Indonesia. Jelang menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Kevin Dix yang kini tengah menjalani proses naturalisasi, prosesnya terus dikebut. Pemain keturunan yang mempunyai darah Indonesia dari kakek dan neneknya itu tengah diupayakan agar bisa memperkuat skuad Garuda saat menghadapi Jepang pada 15 November mendatang. Erik menyebut percepatan proses naturalisasi Kevin Dix juga tak luput dari dukungan Presiden Prabowo Subianto. Kevin Dix, kemarin terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang terus mendukung bagaimana tim sepak bola kita menuju kelas dunia, pimpinan DPR. Bahkan kemarin dipercepat mestinya tidak ada diskusi atau agenda. Mereka mempercepat. Terima kasih kepada pimpinan DPR yang sangat suportif hal ini, kata Erik Thohir di SUGBK, Senayan, Jakarta, Jumat, 8 November 2024. Tapi apakah Kevin Dix bisa bermain melawan Jepang? Kita sedang urus administrasinya. Kita tunggu angkat sumpahnya rencana mungkin hari ini. Karena kemarin suratnya sudah keluar, peraturan kepres dari Presidennya, jadi kita sedang coba melakukan percepatan untuk mempertebal lagi tim nasional kita, terangnya. Sementara itu, Mace Hilgers yang turut dipanggil Shin Taeyong dipastikan tak bisa membela skuad Garuda saat menghadapi Jepang dan Arab Saud. Pasalnya, pemain asal klub FC Twente tersebut tengah menjalani pemulihan akibat cedera hamstring yang dialaminya. Mace Hilgers kemarin di pertandingan terakhir bersama Twente, ada hamstring. Sepertinya tidak akan memperkuat. Timnas. Jadi kedatangan Kevin Dix untuk pertandingan melawan Saudi sangat dibutuhkan. Ungkap Erik Ketum PSSI Erik Thohir menyebut, Kevin Dix akan menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, hari ini. Kevin Dix disebut berpeluang tampil saat Timnas Indonesia menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan November 2024. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Jepang dan Arab Saudi di laga lanjutan grup C putaran ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Dua pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 15 dan 19 November 2024. Erik memberikan kabar gembira jelang dua laga tersebut. Dia mengatakan Kevin Dix akan mengambil sumpah WNI hari ini. Tapi apakah Kevin Dix bisa bermain melawan Jepang? Kita sedang urus administrasinya. Kita tunggu angkat sumpahnya, rencana mungkin hari ini. Karena kemarin suratnya sudah keluar, peraturan perpres dari presidennya. Kata Erik di SUGBK, Jakarta pada Jumat, 8 November 2024. Terima kasih. Terima kasih.